Penggalangan dana di jalan yang kerap dilakukan berbagai organisasi masyarakat dan regu pemadam kebakaran, kini tidak bisa lagi dilakukan sembarangan. Hal itu dikatakan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, agar sumbangan yang terkumpul tidak disalahgunakan atau salah sasaran. Aksi kemanusiaan penggalangan dana yang selama ini sering dilakukan organisasi masyarakat dan relawan pemadam kebakaran untuk membantu korban bencana alam seperti gempa, tsunami, serta gunung meletus harus mendapat izin dari dina sosial. Hal ini dikatakan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Senin lalu. Penggalangan dana dari para pengendara di jalan raya wajib mengantongi izin dari dina sosial sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Hal ini dimaksudkan agar sumbangan itu tidak disalahgunakan atau salah sasaran. Silahkan ikuti saja prosedurnya di dina sosial. Kita tidak menghalang-halangi warga yang ingin menyumbang dan menghimpun sumbangan, tetapi tetap harus didaftar. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi daftar itu nanti setelah diberikan rekomendasi, rekomendasi, selesai mereka melaksanakan penghimpunan dana, mereka laporkan. Sehingga pertanggung jawabannya juga jelas. Ibnu Sina menambahkan pemerintah memberikan dispensasi waktu untuk penggalangan dana di jalan-jalan selama 15 hari. Sedangkan mereka yang melakukan penggalangan dana, namun tidak mengantongi izin, akan dihentikan petugas Satpol PP tanpa terkecuali. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan.